Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran meraih kemenangan telak di tempat pemungutan suara yang digunakan oleh Bupati Seluma, Erwin Oktavian beserta sang istri Herawati Erwin Oktavian untuk menyalurkan hak pilihnya pada Rabu Siang, 14 Februari 2024. Dari plano C1 TPS 4 tempat Bupati Seluma mencoblos ini, tampak Paslon Prabowo Gibran yang memiliki nomor urut 2 berhasil meraih suara sebanyak 100 pampel tru 2 disusul oleh Paslon Anies Muhaimin yang meraih suara sebanyak 60. Sedangkan Paslon Ganjar Mahmud berada di posisi terbawah dengan raihan suara hanya sebanyak 13 suara. Sebelumnya, Bupati Seluma bersama sang istri turut serta dalam memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum serentak 2024 yang berlangsung pada hari ini, 14 Februari 2024, tepatnya di TPS 4 RT 7 RW 3, Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat pada Rabu Siang. Sebelum memasuki arena TPS, Bupati sempat melihat nama dan foto calon legislatif yang tertera di tembok TPS. TPS 5 RT 8 TPS 5 RT 7 TPS 5 RT 7 TPS 5 RT 7 TPS 5 RT 8 Setelah itu bupati bersama istri langsung menentukan pilihannya di bilik suara Lalu tidak berselang lama meninggalkan TPS Usai mencoblos bupati beserta rombongan bergeser untuk meninjau beberapa TPS yang ada di Kabupaten Seluma Puncaknya yaitu mengunjungi TPS di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara yang merupakan salah satu desa yang terpencil Dan masuk dalam kategori daerah rawan terjadi pemilihan suara ulang Bupati Seluma juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun Usai pemilu ini bupati berharap para kontestan dapat berlapang dada Dan masyarakat dapat bersatu kembali untuk menjaga ketertiban dan keamanan Jadi hari ini sama-sama tadi masyarakat kemudian sudah memilih Ini mudah-mudahan pilihan ini berjalan dengan aman, lancar dan damai Dan kemudian mengajak masyarakat sekalian jangan golput Silahkan pilih sesuai dengan hati nurani masyarakat Jadi kan ada pilihan ini untuk mencari pemilih-pemilih kabupaten Seluma Yang betul-betul lebih baik untuk ke depan dan untuk Seluma Setelah milu ini mari saat kita bergandingan tangan Milu sudah selesai, mari sama-sama kita membangun Seluma menjadi lebih alam Untuk cek lagi lokasi mungkin informasi itu Itu skala kalau tidak salah Tapi mungkin berbagi tugas kan Ada yang lain pada saat penghitungan Untuk diketahui jumlah daftar pemilih tetap DPT di TPS 4 ini sebanyak 247 orang Nilai tersebut sudah termasuk total dari DPTB masuk dan keluar serta yang meninggal dunia Sementara itu Wakil Bupati Seluma Gustianto beserta istri Dwi Halida Gustianto Menggunakan hak pilihnya di TPS 1 yang terletak Di kantor Lurah Sukaraja Kecamatan Sukaraja yang letak TPS-nya berada tidak jauh dari kediaman pribadinya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari plano C1 TPS 1 Kelurahan Sukaraja menunjukkan Paslon Prabowo-Gibran yang memiliki nomor urut 2 berhasil meraih suara sebanyak 198. Disusul oleh Paslon Anies Muhaymin yang meraih suara sebanyak 45. Sedangkan Paslon Ganjar Mahmud berada di posisi terbawah. Dengan raihan suara hanya sebanyak 23 suara. Sedangkan Sekretaris Daerah Seluma Hadianto menggunakan hak pilihnya di TPS 3 yang terletak di depan Puskes Mastais Kecamatan Seluma. Sementara itu Ketua DPRD Seluma Novi Rian Andesca beserta istrinya Ida Afriani menggunakan hak suaranya di TPS 4 Desa Lubuk Sahung. Kecamatan Sukaraja yang lokasinya juga tak jauh dari kediamannya. Dari plano C1 TPS 4 Desa Lubuk Sahung tampak Paslon Prabowo-Gibran yang memiliki nomor urut 2 berhasil meraih suara sebanyak 141. Disusul oleh Paslon Anies Muhaymin yang meraih suara sebanyak 31. Sedangkan Paslon Ganjar Mahmud berada di posisi terbawah. Dengan raihan suara hanya sebanyak 27 suara.